Nah putra Anda yang namanya Kaisang, tahu diri lah. Eh, Kaisang, anak kemarin sore, tahu diri lah. Anda tuh hebatnya apa? Anda bisa karena Anda anak presiden, didukung bapak Anda. Sama kayak Gibran. Pasang nama Kaisang-Kaisang, jadi apa sih Anda? Lihatlah generasi muda Anda yang lain tuh, jauh yang lebih pinter. Anda yang layak punya segala macam, jangan hanya karena KKN. Karena Anda dipaksa dalam tanda petik, karena ayah Anda presiden sekarang udah mulai ngisir, tahu diri lah ya. Ya, dan juga untuk bro, apa namanya, menantu yang di medan sana, kasus nikel Anda siap-siap aja. Anda udah dicatat, tunggu aja waktunya. Anda harus tanggung jawab dan Anda akan dikerangkeng. Ini adalah PKI Gaya Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sampaikan sebagai uwat mengenai IKN. Khususnya mengenai perayaan 17 Agustus, peringatan 17 Agustus di IKN. Ini konyolnya Na'udzubillah minjalik. Kalau saya nggak bilang gobloknya ini. Dan yang lebih menyedihkan, orang diem aja gitu. Kalau DPR ngerti saya kenapa menang wai. Saudara puan kan udah isandra, suaminya, mana berani bunyi, tahu saya. Jadi kalau dia bunyi, dibuka tuh kasus BTS suaminya. Itu yang ada keukan Jokowi. Jadi menang-menang wai lah. Anda coba bayangin. Perayaan 17 Agustus di IKN yang undang artis. Artis itu duit dari mana? Bayang nggak orang makan susah. Ini sekian miliar. KSP-nya yang judul namanya M itu ngomong. Kalau buat bunyian, nggak ada. Nggak ada mahal, nggak ada murah. Kasih gitu lah. Nggak ada hitung-hitungan. Lah kalau dipakainya benar iya. Kalau dipakain buat jor-joran yang nggak keruan, ngaco, nggak bisa nggak ada hitung-hitungan. Udah lah ya, Bro M. Anda ngomong hati-hati lah. Anda ambil dok setiga di UI. Saya hadir lagi, Anda nggak jadi ngomong apa. Setelah Anda menjadi Ketua Iluni itu, udah lah ya, Anda pahamin aja lah. Saya bisa baca Anda kok gampang melakukan Anda itu. Bagaimana mau perayaan 7 Agustus, kok di IKN yang diundang artis. Nah ini mau apa? Mau main-main atau apa? Jadi udah lah. IKN aja udah nggak benar prosesnya. Tolong cek. Kapan IKN direncanakan? Bagaimana? Bapak penas? Anggarannya dari mana? Nah, jadi Jokowi udah menjelang ajal jabatannya ini. Mudah-mudahan segera dikerangkeng. Makin mempercepat upaya proses perusakan. Jadi, sedang buru-buru dia mempercepat proses perusakan. Ngaco beloknya ditambah lagi. Dan tunggu aja. Selesai dia. Selesai akhir waktu. Ataupun turunkan di tengah-tengah. Kerangkeng menunggu Anda. Tunggu aja. Masalah waktu aja. Kalau Anda nggak usah lari kemana-mana. Yang paling aman, Anda lari ke RRC sana. Lari silahkan. Itu Anda aman. Nggak ganti lagi nama Joko UU itu. Yang nggak usah balik lagi. Silahkan. Nambahin berapa miliar. Dan satu. Nggak apa-apa. Nah putra Anda yang namanya Kaisang. Tahu diri lah. Eh, Kaisang. Anak kemarin sore. Tahu diri lah. Anda tuh hebatnya apa? Anda bisa karena Anda anak presiden. Didukung bapak Anda. Sama kayak Gibran. Pasang nama Kaisang-Kaisang. Mereka di atas sih Anda. Lihat kan generasi muda Anda yang lain tuh. Jauh yang lebih pintar. Anda yang layak. Punya segala macam. Jangan hanya karena KKN. Karena Anda dipaksa. Dalam tanda petik. Karena ayah Anda presiden. Sekarang udah mulai ngisir. Tahu diri lah ya. Kalau Gibran udah sakit namanya itu. Jadi Kaisang Anda jangan kebawa jelek lagi. Jangan ikut-ikutan. Ya, dan juga untuk bro. Apa namanya? Menantu yang di medan sana. Kasus nikel. Anda siap-siap aja. Anda udah dicatat. Tunggu aja waktunya. Anda harus tanggung jawab. Dan Anda akan dikerangkeng. Jadi Jokowi akan dikerangkeng. Beserta anak dan menantu yang terlibat. Siap-siap aja. Inilah kualitas Anda sekeluarga. Jadi Anda jangan ini. Maaf sekali lagi sayangkan. Saya kenal betul pribadi Jokowi kayak apa. Tahu saya. Dia lihai, yes. Berpikir strategis gak ada. Tapi lihai, yes. Cerdik, ya. Interpersonal perutnya hebat. Jadi itu aja yang saya tahu. Tapi hatinya kecil. Berlindung. Kalau gak yakin bener gak berani ngomong dia. Itu aja. Tolong dicatat. Kembali. IKN maksudnya apa. Undang artis ke sana. Perayaan apa. Buang-buang duit. Terus ngebangun-bangunan yang gak jelas. Mau kemana urusannya. Pindah ibu kota kayak minden meja. Di tempat Anda kerja. Jadi tukang kayu kali ya. Tolong belajarlah sedikit. Pakai planning yang namanya. Kalau gak ada rencana itu. Mendadak instant reaktif. Kualitas kayak Anda itu. Tapi gak heran saya. Karena tujuan Anda bukan gak ngerti kok. Anda mau ngerusak Republik ini. Membuka pintu buat RRC masuk menginvasi secara teritorial. Itu aja lah. Karena Anda bagian dari PKI Gaya Baru. Kalau gak ngaku silahkan. Saya tahu Anda PKI Gaya Baru. Siapa tuh otak di belakang tim Anda itu. PRD, PRD siapa itu main di belakang Anda. Link kecinanya bagaimana. Karena PKI Baru jauh dan berdah langsung tiba kembali komunis gaya baru dari RRC di Cina sana. Jadi sana nyetel yang atur sini yang ngerjain. Jadi Anda adalah perwakilan dari Cina di sini dan LBP sebagai gubernur jenderalnya untuk membuka pintu masukin Cina-Cina RRC. Invasi teritorial di Kalimantan agar bisa menguasai daerah tersebut. Tolong dipahami. Jangan bercanda. Jangan mau dialihkan dengan masalah demokrasi lah yang diangkat. Masalah Undang-Undang 145 lah yang diangkat. Kita kebawa arus aja gitu. Ada yang diangkat. Saya akan ngomong berulang-ulang. Ini adalah PKI Gaya Baru. Teman-teman dari Purnawirawan TNI sepakat dan memahami dan sangat melihat hal ini. Dan saya yakin teman-teman dari TNI juga melihat ini. Tapi kalau yang non-TNI kok sebagian lain masih tidak melihat ini. Kenapa? Yang saya katakan tadi. Kalau belum kebentur di mukanya. Dia belum menganggap ini benar ada. Karena otaknya masih bilang PKI ya Gaya Jaman dulu. Mana PKI? Tidak ingat, tidak paham apa ini maksud dengan Gaya Baru itu. Gaya Baru tidak muncul ke permukaan. Tetapi dia pakai orang-orang lain yang non-PKI dipapari. Atau kalau PKI disusupkan untuk merusak. Dua sasarannya. Umat Islam dan TNI. Lihat saja. Jadi yang disusupkan. Contoh. Yang disusup ke Pak Prabowo itu siapa? Ya itulah PKI Gaya Baru nyusup. Yang lain Mapari. Bekas Pangdam dulu. Bangdam Jaya sama Kapolda Jaya itu disusupi tuh. Dia bukan PKI tapi dipapari oleh PKI Gaya Baru. Yang lain-lain juga kira-kira gitu. Menteri Agama kira-kira begitu. Yakut, ya udahlah. Dana haji, dana ini kok bukan PKI apa. Mbaknya dipanggil di sana. Nggak heran saya. Lapor sama Jokowi diarahkan lagi. Anda nggak ngerti. Jadi Boro Yakut, Menteri Agama. Kita ngomong Uiwut undang Anda atau siap kita ke tempat Anda bikin conference press. Kita ngomong di publik. Kalau Anda emang betul-betul, Anda benar, kita lihat. Terima kasih masyarakat rekan-rekan yang ngikutin video ini. Yang dipasang untuk merusak adalah Mendikbud, Menteri Agama, Kudeta Konstisional, Instasi Hukum Dikendalikan, terus apalagi satu Menteri Kesehatan. Itulah tiga yang ujung tompaknya kelihatan. Dengan nanya kok tiga orang itu ngomong, kalau bukan ngaco apa namanya. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax